Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Zuru Smasher Monster Wheels. Oke, jadi setelah kemarin gue sudah unboxing mainan Zuru yang dinosaurus, yang dimana kita ngerakit-ngerakit gitu, sampai jadi 2 dinosaurus sekaligus, dan ternyata bahkan sampai trending. Thank you so much guys, thank you! Kali ini kita kembali lagi unboxing mainan Zuru lainnya, dan kali ini unik banget, karena tidak seperti biasanya, kita di sini nggak merakit dinosaurus, tapi kita akan merakit mobil gitu guys, dan tentunya ada rintangan-rintangannya. Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi, supaya kita bisa langsung aja experience mainan kali ini, langsung saja kita bahas sebenarnya dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Nah, boxnya kali ini menyesuaikan dari temanya itu sendiri guys, ya itu bentuk ban gitu ceritanya. Dan ini bisa dilihat kayak ban monster truck gitu ya. Kalian misalnya dari tampak depannya yang kira-kira seperti ini, di sini ada logonya yaitu Zuru Smasher's Monster Wheels, dan juga di sini seperti biasa ada ciri khas dari mereka, ada gambar tengkorak gitu, yang lagi nakut-nakutin mobilnya nih guys. Dan di sini ada semacam trimie-nya gitu, yang bentuknya api ini bisa dipencet guys. Ya, kayak gitu. Dan uniknya nanti ini kita bisa pasangin di mobilnya nanti. Nah, lanjut lagi ke tampak sampingnya yang kira-kira seperti ini. Di sini ada komposisi dari mainan ini, dan ini banyak banget kita bakalan dapetin itemnya ya. Jadi kita lihat aja kejutan apa aja yang ada di dalam mainan satu ini. Samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Di sini cuma ada tulisan yang kalian juga mau baca kalau kalian beli. Di tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Di sini terlihat ada beberapa varian dari mobilnya, dan kita bakalan dapetin salah satu di antara tiga ini guys. Jadi ada yang putih, ada yang merah, dan juga ada yang biru. Dan di sini ada ilustrasi pas kita mainin dia nanti. Dan ini bisa dilihat banyak banget sih. Nggak cuma mobil doang, tapi kita bakalan mendapatkan minifigur, bahkan juga ada semacam rintangan-rintangan gitu. Jadi harusnya seru banget sih kali ini. Dan lanjut di sini, ada kayak semacam step by step-nya gitu, secara garis besar digambarin di sini. Mulai dari ngancurin bannya, terus kita nge-scratch buat nge-reveal apa aja step selanjutnya, dan juga rintangan-rintangan lainnya guys. Dan sisanya nggak ada apa-apa lagi, cuma polosan aja kayak begini. Jadi yaudah, kira-kira seperti itu packaging dari Zuru Smasher Monster Wheels ini. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung kita unboxing dia. Langsung aja kita selepet kayak begini guys. Seperti biasa dia nggak nurut sama lainnya di sini ya. Selalu kayak begini Zuru nih. Sedikit lagi, sedikit lagi. Oke, kira-kira seperti ini dalamnya guys. Monoton sekali ya, kalau nggak ada apa-apanya. Cuma ada tulisan Smashers doang. Dan sekarang moment of truth-nya, langsung saja kita smash Smashers ini. Seperti biasa, gue akan uji dari kepala gue dulu. Satu, dua, dan juga tik. Kesalahan besar guys. Tapi gue masih penasaran, bisa nggak ya pakai kepala gue? Satu, dua, dan juga tik. Yah, kayaknya nggak bisa deh. IQ gue yang turun. Sekali lagi deh, sekali lagi. Coba, gue tonjok deh. Satu, dua, dan juga tik. Gila loh, kuat banget loh. Kaki lagi dah, kaki lagi dah. Satu, dua, dan juga tik. Gila loh, bro. Satu, dua, dan juga tik. Pusat. Nah. Oke, kira-kira seperti itu cara mecahin Smashers kali ini guys. Dan ini dia isi-isinya banyak sekali seperti ini ternyata. Dan yang pertama kita cari adalah instruction guide-nya dulu nih. Nah, ini dia instruction guide-nya yang harus kita baca dulu sebelum kita unboxing dia. Oke, kira-kira seperti ini petanya guys. Jadi abis ini, kita harus scratch satu per satu untuk kita tahu kira-kira unboxing yang mana dulu. Jadi langsung saja kita lakukan. Let's go. Oke, jadi langsung saja kita mulai gosok-menggosoknya. Kita mulai dari nomor satu dulu nih. Langsung saja. Oke, oke, oke. Step pertama kita harus unboxing yang bentuknya seperti ini dulu. Yang warna kuning ini guys. Dan kalau gue teliti, ternyata ini harus kita buka pertama kali. Jadi langsung saja kita slepetin. Slepet. Dan kita lihat isinya. Satu, dua, dan juga tiga. Oke, 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 oke. Ternyata kita mendapatkan mini figure seperti ini guys. Lucu banget loh. Jadi di sini kayak ada orang-orangan gitu yang dari tengkorak. Dan di sini ada pialanya gitu yang punya murka juga guys. Jadi ternyata step pertama kita mendapatkan mini figure kayak begini. Sekarang kita lanjut lagi scratch buat step keduanya. Langsung saja kita scratch-scratch kayak begini. Oke, oke, oke. Oke, look at that. Ternyata step kedua kita harus unboxing yang boxnya warna oranye seperti ini guys. Dan kalau gue cari ini tuh yang ini guys. Ini terasa tebel banget dan padat banget rasanya. Kita lihat aja isinya apa ya. Langsung aja kita slepetin kayak begini. Dan kita buki. Dan ini dia isinya. Bener kan kata gue padat banget ini. Oh my God. Oh my God. Look at that. Ternyata kita mendapatkan kayak semacam tumpukan batu bata gitu guys. Kayak begini. Dan juga ini ada semacam pasir kinetiknya. kayak gitu. Jadi ini padat banget. Enak banget buat digagem-gegem kayak begini. Tuh, lihat tuh. Mantap banget. Udah kayak plastisin. Tahu nggak sih? Jadi step kedua ternyata kita mendapatkan batu bata ini yang bisa kita tumpuk guys. Dan ini kayaknya masih ada lagi di dalam sini. Oh my God. Oh my God. Ini mungkin nanti kita bisa tabrakin sama mobilnya kali ya. Ditambah dengan pasir-pasiran seperti ini. Ih, cakep banget nggak sih? Jadi itu dia step kedua kita mendapatkan tumpukan batu bata ini. Sekarang kita lanjut lagi buat scratch step ketiga guys. Kita lihat kita akan mendapatkan apa. Langsung saja kita scratch-scratch kayak begini. Alright, alright, alright. Look at that. Oke, next stepnya kita harus bukain packaging warna hitam begini guys. Yang ada tulisan monsternya. Jadi langsung saja kita ambil dan langsung saja kita selepetin. Selepet. Dan kita lihat isinya apa. Satu, dua, tiga. Nah, ini dia nih isinya nih. Ternyata kita mendapatkan bodi dari mobilnya guys. Dan kita mendapatkan yang warna putih ternyata. Jadi nanti bodi ini bakal kita rakit sama bagian-bagian mobilnya sampai jadi satu kesatuan mobil utuh. Dan untuk sementara kita taruh sini dulu guys. Sekarang kita lanjut lagi scratch buat part selanjutnya. Langsung saja kita scratch nomor empat ini. Alright, alright, alright. Look at that. Kita harus unboxing yang ada gambar otak ini. Siapa ini? Oktopus ya? Ya, apapun itu langsung saja kita ambil packaging yang satu ini. Nah. Oke, ini kayak semacam apa ya? Ya, ini emang lebih ke otak sih guys. Langsung saja kita unboxing otak satu ini ya. Slippet, oke. Dan kita lihat isinya apa. Satu, dua, tiga. Oke, oke, oke. Ternyata kita mendapatkan mesinnya dari mobilnya satu ini guys. Walaupun ini bohongan ya. Bukan mesin beneran. Jadi kayak cuma pattern-pattern mesin aja kayak gini. Untuk sementara kita taruh sini dulu. Nah, sampai kalau semuanya udah kekumpul kita rakit jadi satu kesatuan. Sekarang kita lanjut lagi buat scratch bagian selanjutnya. Langsung saja kita scratch nomor lima ini. Alright, alright, alright. Oke, kita ternyata harus buka yang ada gambar hue-nya gini gak sih? Mungkin ini banyak kali guys. Tapi bentar guys. Kok gak ada ya? Semua yang gambar hue kok gak ada ya? Ini disini sisa tiga lagi nih. Cuma yang ada di gue itu cuma dua doang. Wow. Jadi ini nih nih. Apakah ini cacat? Hue tuh tadi. Loh. Tadi yang nomor dua tuh harusnya ban ini. Oke, ini kesalahan gue. Gue yang kurang teliti ternyata guys. Ternyata gue salah unboxing tadi. Bukan produknya yang cacat ternyata. Jadi harus ya nomor dua itu yang tadi udah kita buka ya itu harusnya kita unboxing yang ini. Nah, yang hiu itu udah kebuka sama gue tadi pas kita unboxing yang nomor dua. Jadi ini ketukar guys. Mungkin udah takdir dari Allah SWT guys. Jadi mohon maaf sekali lagi. mohon maaf banget. Saya kayak ngoblok memang kadang-kadang. Jadi yaudah gak apa-apa ya. Kita langsung aja unboxing box selanjutnya. Daripada kita akan melihat ban dari Monster Wheels-nya ini. Langsung aja kita selepet kayak gini. Buki. Oh my God. Ih gila. Ini seru banget sih. Ih gokil. Ini apa? Coba. Ih enak banget cuy. Dipegangnya cuy. Ih satisfying banget. Dengerin suaranya ya. Sumpah ini enak banget sih. Dan bahkan ini bisa ngaspal juga gak sih? Jadi kayak seolah-olah kita bisa bikin aspal gitu loh buat jalur si Monster Wheels-nya nanti. Ini lo coba pegang nih. Remes-remes. Enak ya? Iya. Iya kayak aspal galanan gitu ya? Iya. Ini kita bisa bikin aspal sendiri nanti guys. Jadi coba kita satuin dulu ya. Terus nanti kita giles coba ya. Oke. Kita akan coba kumpul jadi satu dulu guys. Nah. Kayak gitu. Dan sekarang kita akan coba giles ya. Satu. Dua. Tiga. Ih. Enak banget cuy. Enak banget cuy. Gokil. 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 Lagi ya. Lagi ya. Ini satisfying banget coy. Dengerin suara ini. Oh my god. Ini beneran kayak bikin aspal sih guys. Karena kita bisa ngeratain beneran kayak gini loh. Oh my god. Ini gue bisa seharian segini doang sih. Enggak usah kerja lah. A few moments later. Five hours later. Three days later. Dan yang gue suka dari bahannya dia tuh gak nempel ya. Jadi bener-bener bisa dirapihin banget. Gak kayak slime. Jadi ini sangat amat enak guys. Dan juga satisfying lagi. Oke. Kira-kira seperti itu aspalnya kita buat nanti. Buat kita jalanin mobilnya di atas sini nanti guys. Sekarang kita lanjut aja buat unboxing part selanjutnya. Nomor 6 nih sekarang nih. Langsung saja kita scratch-scratch seperti ini. Alright. Alright. Dan kayaknya kita harus unboxing ban-ban kecil yang tadi kita dapetin guys. Dan kayaknya kita bakal mendapatkan mystery figure gitu gak sih? Jadi kita ambil dua ban kecil ini dan kita pecahkan satu per satu ya. Slip it. Dan kita pecahkan satu, dua dan juga tiga. Oke. 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 Ternyata disini kita mendapatkan montir zombie guys. Ih gila. Postnya dapet banget sih. Sambil megang kunci inggris gitu lagi. Dan ada otaknya keluar-keluar gitu ceritanya. Jadi yaudah kita taruh sini dulu dan kita unboxing yang selanjutnya. Ini dia. Langsung aja kita selepetin. Dan saatnya kita pecahkan. Satu, dua tiga Tidak lancar kan ya? Tidak lancar kan ya? Tidak lancar kan? Oke. Ternyata disini kita mendapatkan satu mini figure lagi. Yang ini dia kayak dari slime gitu ya. Sambil megang bendera finish gitu guys. Jadi yaudah kita taruh sini dan kita bisa lihat ini figure-nya bener-bener colorful banget sih. Tiap figure beda warna loh. Jadi selesai sudah. Kita memencakan dua ban kecil tadi. Dan sekarang kita masuk di penghujung stepnya. Yaitu step ketujuh. Kita lihat kita bakal mendapatkan apa di box kali ini guys. Langsung saja kita mulai scratch-scratch seperti ini. Alright, alright, alright. Dan disini kita harus unboxing yang ada musuh gue nih. Yaitu slime guys. Jadi yaudah langsung aja kita unboxing box terakhir ini. Part yang paling gue gak suka yaitu bermain dengan slime guys. Langsung aja kita selepetin seperti ini. Buki. Dan ini dia isinya satu, dua, dan juga tiga. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Udah kayak Venom. Sumpah kayak Venom beneran cuy. Dan disini guys kita mendapatkan ada cone-cone-nya gitu dan ada tiga biji lagi. Ini bener-bener nempel sama slimenya coy. Oh my God. Oh my God. Bentar satu lagi masih nempel satu lagi. Nah. Lepas. Nah itu dia tadi cone-cone-nya yang dari slime-slime ini. Ah gila ini slimenya goks. Tapi yang ini gue masih bisa tolerir sih karena dia gak begitu nempel sama tangan kita. Masih bisa dicabut-cabut beginilah. Dan bahkan ini bisa dibuat bersihin debu gak sih? Jadi kayak misalnya disini ada pasir gitu kan. Gue bisa bersihin pake slime ini. Kayak begitu. Liat tuh. Gokil bro. Thank you so much dulu sudah membuat slime ini. Karena saya beneran bisa bersih-bersih ini mah. Liat tuh. Satisfying banget. Gokil. Gue kayak punya kekuatan Venom bro. Bener-bener berfungsi dengan baik guys. Gokil. Ini baru slime favorit gue guys. Yang gak begitu nempel di tangan kita seperti ini. Oke. Jadi kira-kira seperti itu box terakhir. Kita mendapatkan another-in tangan disini kayak cone-cone gitu. Ada tiga guys. Jadi sekarang momen yang tunggu-tunggu langsung saja kita rakit semuanya buat jadi satu kesatuan Monster Wheels. Langsung saja kita mulai. Let's go. Pertama kita pasang bagian bodinya ke mesinnya seperti ini. Nah kalau jadi kira-kira seperti ini guys. Next ya kita pasang ban-bannya seperti ini empat-empatnya. Kalau udah sekarang saat kita pasang bumper depannya Ya. Kita pasang bumper depannya sampai lepas. Kalau udah kita pasang bumper depannya seperti ini guys. Nah. Dan untuk memperganteng kita masukin ini supirnya lias drivernya ke atasnya. Jadi langsung kita tusuk seperti ini. Nah. Oke banget kan. Dan terakhirin yang paling seru. kita akan ambil lagi packaging yang gede tadi dan kita pasang bagian apinya yang bisa nyala itu guys. Jadi sebentar gue ambil dulu. Nah. Ini dia api yang harus kita ambil nanti. Yang dimana ini bakalan jadi api dikenal potnya. Jadi kita puter dulu. Oke. kita puter sampai jatuh. Oke. Oke. Ini dia apinya guys. Dan sekarang saatnya kita ma... Kok gitu ya? Kalau udah kita pasang... Dan jadilah dia mobil Monster Wheels-nya seperti ini guys. Monster Smash Gimana? Anjay banget gak? Dan udah deh. Terakhir kita tinggal main-mainin dia aja kayak begini-begini. Ataupun di atas aspal seperti ini. Atau di atas slime kayak gini guys. Dan terakhir kita bisa tabrakin dia ke batu-batu yang udah kita susun tadi. Satu. Dua. Tiga. Nah. Kayak gitu. Sampai mental itu tengkoraknya coy. Jujur ini seru juga interaktif banget. Karena lu perhatiin ya. Kalau si figure ini ditaruh sini nih. Nah. Kayak gitu. Dia ini tiap ditabrakin bakalan mental gitu otomatis. Karena ini kalau diteken dia bakalan langsung mental kayak gitu. Jadi seru banget sih. Kalaupun kita mau roleplay pake figure lain pun juga bisa kayak gini. Jadi kalau mau tabrakin dia bakalan mental juga kayak begitu coy. Jadi banyak banget sih yang bisa dieksplore dari permainan satu ini. Karena asus-asusnya bener-bener banyak banget. Mulai dari batu-batas sialan ini. Terus ada kon-kon juga kayak begini. Ada pasir-pasiran juga kayak begini. Ada slime juga di sini guys. Dan bahkan ada aspal-aspalan yang bisa kita bikin sendiri. Kayak begini. Mantep banget kan? Jadi itu dia prosesi unboxing dan juga perakitan dari Monster Wheels by Zuru ini. Yang so far gue bener-bener suka banget mainan satu ini. Karena bener-bener interaktif banget. Iya gak sih? Iya gak sih? Dan juga playful banget dari mulai unboxing sampai perakitan satu kesatuan mobil ini. Jadi so far so good sih. Gue bener-bener suka banget mainan Zuru kali ini. Dan buat kalian yang nanya harganya berapa ini gue beli di angka 1.350.000. Buat yang komen mahal ya emang super mainan Zuru mahal guys. Biasanya jutaan. Tapi menurut gue yang ini walaupun harganya jutaan tapi masih reasonable sama proses unboxingnya dan juga item-item yang kita dapetin. Karena emang banyak banget kan? Dan playful banget lagi. Dan bahkan di sini gue masih mendapatkan satu item lagi yang dimana ini kayak tajos-tajos gitu loh. Jadi ini kalau dibuka ini kayak hologram gitu guys. Lihat. Keren banget kan? Dan total kita mendapatkan tiga gitu guys. Jadi kayak mantep banget sih. Tapi gimana menurut kalian guys? Berapa ratingnya dari 1 sampai 10 buat mainan Zuru Smasher kali ini? Silahkan taruh komentar kalian di bawah dan juga seperti biasa buat kalian pengen beli langsung saja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like komen dan juga subscribe. Nama gue MediRenaldin. Semoga kalian betul di channel gue dan ingat mainan adalah teman. Sumpah guys ini ih liat tuh. Oh my god. Oh my god. Bisa gulung asfal coy. Ih ampun. Ya ampun. Jadi darlung dong. Dadar gulung coy. Atau kita tabrakin dia ke batu. Yah. Kita tabrakin dia ke batu-batu. Yang sudah di batu. Jajajah lo apa-apa. Sumpah. Huuuuk. Oke 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 oke. Kaket. Terimu 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 terimu. Sumpah. Sumpah. Mau makan aja. Sumpah.